Hello welcome back to my channel dan kali ini gua bakalan membahas salah satu monster gua bernama tesarion ya ini tesarion kalian bisa dapetin tesarion dengan sangat mudah ketika kalian sudah farming di konten guild ya dan ini adalah salah satu monster yang sangat-sangat wajib banget kalian build dan bener-bener wajib juga untuk dimiliki ya meskipun ini ini tipikal monster yang mungkin tidak worth it dibuild ketika di early atau game atau akun pemula ya intinya begitu ya jadi ini bukan tipikal monster untuk akun pemula tapi ini diwajibkan untuk dimiliki ketika kalian sudah ampuh untuk farming di guild ya Kenapa wajib dimiliki seperti yang kalian ketahui ya sekarang itu lagi banyak banget metanya monster-monster dengan skill pasif yang OP ya jadi kalian itu bener-bener sangat membutuhkan tesarion karena tesarion itu bisa menyegel skill-skill pasif seperti yang dimiliki beberapa jenis monster yang dimana itu bisa bikin kita kalah gitu ya jadi kalian harus mempertimbangkan monster tesarion ini ya pertama di skill tiga ini yang pasif ini bener-bener worth it banget ini bener-bener OP banget ya ancient power ya mengurangi ini damage dari musuh yang tidak memiliki efek buruk sebesar 30% meningkatkan damage yang diberikan sebesar 30% pada musuh dengan efek buruk serta memberikan oblivion kepada musuh nah ini ini yang sebenarnya kita insert dari tesarion ya dan untuk tesarion ini kalian itu boleh milih untuk tidak meng-up skill-nya ya ini ini enggak masalah ya jika kalian tidak di up skill-nya dan Demek tesarion itu termasuk sangat simpel ya ini saya kasih tahu dulu ya ini skill 2 dan skill tiganya tesarion itu adalah berdasarkan speed attack-nya ya jadi kalian itu tidak perlu membutuhkan attack yang besar kalian cukup fokus di bagian speed ya dan usahakan memberikan trend sebanyak mungkin untuk tesarion ya dan kali cukup fokus saja ke bagian HP speed sama akurasi ya karena akurasi kita masih butuh untuk skill pasif tesarion oke lalu untuk run yang gua rekomendasikan ini ini run yang gua rekomendasikan ya kalau kalian memiliki akurasi yang kecil ya ini gua juga rekomendasikan menggunakan fokus ya ini fokus juga termasuk salah satu yang oke buat tesarion ya jadi kalian pakai aja ya lalu eh untuk statnya di sini adalah speed di sini ada HP di sini ada HP dan kalau misalkan kalian cukup pede atau cukup yakin dengan akurasi kalian cukup tinggi ya kalian nggak perlu menggunakan eh tipe fokus kalian bisa ganti ini jadi tipe reference ya tipe serangan balasan ya kalau misalkan kalian memang meyakini bahwa akurasi kalian tuh udah cukup gitu ya tapi rekomendasi gua ya untuk tesarion ya lebih baik akurasi itu usaha kasih 100% sebenarnya karena eh kalau untuk melawan beberapa jenis monster yang memiliki pasif yang OP biasanya mereka itu udah di antara memiliki resistance 100% atau enggak ada yang backup gitu loh yang backup itu contoh dia dikasih imun gitu ya kan nah itu yang bahaya sebenarnya jadi usahakan itu kalian harus bisa membunuh musuh-musuh yang memiliki skill pasif OP sebelum mereka itu mendapatkan pertolongan imun gitu ya dan contohnya siapa yang memiliki skill OP nah ini kita tester aja langsung ya ya itu dia skill pasif OP yang yang sangat-sangat kalian benci ini ini adalah kiki-sangat kalian pasti benci banget kan sama kinky kan nah nih tesarion adalah counternya dan kenapa saya mewajibkan tesarion ini dia alasannya ya nih nah dengan kemampuan tesarion dia bisa menyegel pasifnya kinky ya nah ini kinky gua resisten 100% ya ini kalau kalau kayak gini kan enggak ke ini baru kena nih kena segel nih nah dia nggak bisa menggunakan yang namanya serangan balasan ini dia nah nggak bisa dia melakukan dengan serangan balasan Tena tuh kalian bisa menang dengan sangat mudah bobro nanana begitu bro anjir enam kali ya yo gua ya keluar ya buset nah itulah alasannya kenapa saya mewajibkan kalian memiliki tesarion ya karena ada skill monster yang cukup OP dimana skill pasif itu bisa membuat dia bertahan hidup ya contohnya adalah tadi kinky ya atau mungkin kalian benci Laika nah ini Laika nih ya gua kasih contoh juga untuk Laika nih ya nah nih kalian benci Laika ya kan nah alangkah baiknya kalian melihat ini kalau kalian benci Laika ya ini dia yang akan terjadi kepada Laika ketika bertemu tesarion ya wadidaw wadidaw vio nya OP banget cok nih tesarion ayo dong tesarion mute mute aduh mute nya mana mute nya nah nah ini dia nih ya nah ini ya akan terjadi pada Laika ketika tesarion sudah berhasil mute dia nih ya mati dia mati mati nah begini ya akan terjadi oke damage nya sudah sangat gede banget ya ya nah ini dia nah wajib banget kalian punya ini no comment gua ya gua nggak mau kamu denger kalau kalian kalian tuh nggak mau buat namanya tesarion di akun kalian ya ini tesarion tuh OP banget super super duper butuh dan sangat-sangat kita butuhkan gitu ya untuk setiap battle melawan beberapa monster tipe pasif yang OP seperti ya antara kinky atau dan juga Dragon make fire tadi ya siapa namanya gua lupa aduh lupa mulu saya ini menyebutkannya nih eh siapa namanya siapa namanya nah ini nih nih ah Laika Laika ya Laika Laika gitu udah nggak bisa salah nggak bisa apa-apa lah untuk melawan tesarion intinya begitulah ya dan eh menurut gua ya ini the best of the best nya ya antara rune Vio dan revets atau Vio and focus ya ini kalian pertimbangin aja kalian cocokin apakah menurut kalian dibutuhkan resisten eh akurasi 100% atau enggak ya ini kalian mikir-mikir aja deh intinya gitu itu ya penyesuaian deh ya kalau menurut gua akurasi 74% masih kurang sih sebenarnya lebih bagus 100% ya tapi kalau kalian sukanya refx dan akurasi sekitar 70%-60% ya itu doke sih nggak usah dinaik aku akurasi lagi juga masalah ya itu seperti itu dan gua harap kalian mempertimbangkan lagi untuk membuat tesarion oke untuk konten ini akan gua n semoga konten ini buat manfaat untuk kalian dan kalau kalian masih mau lihat lagi kira-kira monster apa yang akan gua rekomendasikan untuk kalian dan monster-monster apa aja yang akan gua build untuk konten kedepannya silahkan di subscribe ya tolong di subscribe ya jadi kalian tuh bisa mendapatkan manfaat lebih banyak lagi dari channel ini dan mana tahu monster yang gua build itu adalah monster yang kalian punya oke dan gua akan enak aja video ini thank you for watching dan akhir kata terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa dadah yaa 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 yaa